Intro Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Suara Praja Nah Bapak, berikut tadi adalah penjelasan tentang krisis pertama Yang bisa dijelaskan tentang krisis yang kedua yang mengenai dengan sumber daya manusia Jadi opini yang tadi di depan saya katakan bahwa kita membelanjakan APBD-nya 73-74% itu untuk di area pegawai Artinya sumber daya manusia kita ini berlebih dan tidak efisien Inilah yang menjadi masalah kita sehingga ini akan membebani APBD Sehingga otomatis akan mengurangi biaya-biaya yang harusnya untuk infrastruktur, untuk kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya Ini akan berkurang Maka disitulah kita harus berpikir Yang kedua bagaimana sumber daya manusia ini diolah sedemikian lupa Sehingga ini manfaatnya jelas-nyata sesuai dengan tujuan pemerintah daerah ini hadir Karena khususnya untuk mencerdaskan bangsa dan mesejahterakan masyarakat Nah dalam hal ini yang pertama tentang jumlah daripada pegawai kita Pegawai kita PNS itu sekitar 15.000 Tepatnya 14.800 Itu menurut saya sangat over Maka sejak tahun 2010 kita stop yang namanya recruitment daripada pegawai Nah kemudian yang kedua ada sisi yang membebani lagi Yaitu ada beberapa Ada beberapa pegawai Pegawai kontrak, pegawai sukuan, pegawai siluman dan lain sebagainya Ini banyak sekali Ada sekitar 10.000 Kalau 15.000 pegawai PNS Dan ada 10.000 artinya 10.000 pegawai yang tidak jelas Nah itu berarti ada 25.000 ini negara ini diurus Pemerintah daerah ini diurus Maka ini sudah tidak betul Nah Maka dari itu yang 10.000 kita tangani juga Karena sebenarnya ada yang 10.000 ini tercatat di pemerintah daerah Ada yang membebani di dinas-dinasnya Atau di SKPD-nya Maka ini harus kita lihat aturan Aturannya sejak lama beberapa kali surat edaran menteri dalam negeri Menpan dan lain sebagainya ini Ditujukan kepada Bupati agar tidak melakukan rekrutmen pegawai kontrak dan sejenisnya Sejak tahun 2005 Nah sejak itulah karena 2005 itu sudah dihabiskan pegawai kontraknya dengan sistem database Sehingga kita melampaui Melampaui target kita pegawai negeri yang hanya kurang lebih 10.000-11.000 menjadi 15.000 Itu database itu berlaku tahun 2005-2010 Nah pada saat itu ya harus dihentikan, diberhentikan Maka dengan langkah yang mungkin bisa mengecewakan Mungkin bisa membuat ketidakpastian Nah maka 10.000 pegawai kontrak, sukuan, dan lain sebagainya Ini harus ditantikan total Nah maka mereka tidak kita berhentikan secara fisik Tapi kita berhentikan secara administratif Nah maka mereka diganti statusnya menjadi pegawai latker, latihan kerja Nah jadi latihan kerja inilah Mereka diizinkan tetap di pemerintah daerah Dengan pakaian yang berbeda Bukti untuk atas dan hitam untuk di bawah Nah itu menjadi pegawai latihan kerja Nah ketika dia latihan kerja ini silahkan dia dimana saja boleh Katakanlah dia bidan, katakanlah dia perawat Itu silahkan latihan kerja Sehingga ilmunya ketika di rumah itu tidak hilang Kalau dia ingin mengendaki di peternakan ya silahkan dia di dinas peternakan kita Agar ilmunya tidak hilang Dan andai kata mereka ingin mirah usaha sendiri Makin peternakan sendiri ya kita support untuk permodalannya Nah disitulah ada 10 ribu Dengan pakaian yang putih hitam ini memang mereka banyak yang mengeluh dan akhirnya Dia harus mundur dengan sendirinya Nah dengan ketika dia mundur ya sudah Berarti artinya dia sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi PNS Karena sampai hari ini Karakter atau mental masyarakat di Indonesia khususnya dan Ngawi pada khususnya Itu keinginan menjadi pegawai negeri ini besar Itu yang urusan pegawai Kelebihan pegawai kita Yang kedua tentang guru Nah tadi sudah saya katakan Pemerintah ini berhadir untuk mencerdaskan bangsa Nah saya melihat guru SD Guru SD itu memang kekurangan Tapi ada suatu Ironis Bahwa Di suatu Desa Di suatu sekolah Yang ada di sekolah Di tempat mereka belajar Anak-anak SD itu hanya ada kepala sekolah Satu guru dan satu Penjaga sekolah Nah Ironisnya lagi ketika ada di kota Ada 25 sampai 30 guru SD di sekolah Padahal Itu kan guru kelas Yang diperlukan sebenarnya hanya 6 guru saja Tapi kenapa ada 25 sampai 30 guru Nah ini kita lakukan pemerataan Ya pemerataan semua Sehingga Walaupun masih kekurangan guru Tapi saya canangkan Satu sekolah hanya kekurangan satu guru Ya walaupun akhirnya di kota pun ya kekurangan satu guru Ya kita lakukan Nah sehingga wajib yang namanya kepala sekolah Untuk ikut mengajar Nah di itulah Krisis sumber daya manusia ini Mulai kita tangani secara baik Sehingga rekrutmen juga kita harus ada Kemudian Ada beberapa Pegawai yang kita harus hentikan Akibat itu menjadi beban Dan sampai sekarang Kita belum rekrut juga Itu salah satu komen kita Kemudian sekarang masih yang krisis Yang belum Masih mulai kurang adalah Di pendidikan dan kesehatan Krisis yang dipendidikan sama di kesehatan ya Pak ya Ya sekarang juga sih Oh ya Nah pemirsa Krisis selanjutnya Akan segera dijelaskan oleh Bapak Bupati setelah yang satu ini Tetap bersama kami di Suara Praja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.